Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb 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 Baik kita lanjut teman teman seperti yang tadi sudah disampaikan materi kita adalah terkait dengan Asmaul Husna dan pagi ini kelompok lima akan mempresentasikan mengenai slide nya dan silahkan bapak beri waktu untuk mempresentasikan slide nya tadi kita sudah berdoa Sudah mengabsen dan lain sebagainya Silahkan teman-teman untuk Mempresentasikan slide-nya Kepada kelompok 5 Disilahkan Anu presentasi kelerasan di bumi sadaya Jadi lewat menggunakan ini Yang di rumah posisinya ini Yang di rumah kan sebagian besar Yang disini kan gak masuk ke sini Yang di rumah sambil jalan Di video Nah ini posisinya Pak Haji Ahmad ini Menggunakan blended learning ya Jadi Disini fluring Dan yang sebagian juga Daring ya Pak Haji Ahmad Sudah dilihat langsung oleh Bunda Keerbabannya Bagus luar biasa Semudahan ini Harus menyeluruh kepada Dewan Guru supaya Sama-sama mendapatkan Pelajaran itu di jam yang sama Insya Allah kreativitas Dewan Guru di Manpulakanta Biasa Dan sangat Pasti bisa Ini yang di rumah Yang di rumah Ini maksudnya yang di rumah Semua Nah nanti Pelajaran itu Karena kebetulan Yang kelompoknya itu di rumah Jadi mereka Kelompok disini Tertayang di layar Jadi kondisi Yang di rumah juga Kelihat Pakein fokus Sekarang pakein fokus Jadi semuanya Dalam waktu yang sama Bisa belajar Nah ini yang Share screennya Yang share screen Empat dari Sebentar lagi Jadi mereka akan Tampil Jadi sejak awal Sudah dibagi pelompok Nah ini Layar anak Bukan layar saya Mereka akan Tampil Bisa dikecilkan Nah ini Posisinya Jadi dari sini Bisa kelihatan Ya ini anak Sudah share screen Nah di Perwakilan kelompok Juga mereka Apa namanya Zoomnya juga aktif Sehingga Kalau nampak disini Kecil Kalau di handphone Besar Jadi Alhamdulillah Bisa ini Dan ini juga Direkam bud Sehingga Kalau misalnya Kepala Madrasah Berhalangan Untuk supervisi Karena rekamannya Ada misalnya Bisa dilihat Bisa dilihat Kapan saja Di foto ya Bu Adi Nah ini karena Baru Pak Haji Ahmad Dari sekian guru Yang Menggunakan Berbasis digital Seperti ini Dan ini Pengaturan tampilannya Ini Bu Tampilan Posisi Yang siswa disini Bisa dilihat Ini disini Bu Lewat ini Bu Posisinya ini Nah layar yang ini Bu Yang ini adalah Nah sebentar Saya gedein Bu Nah ini bisa dibuat Gede sendiri Misalnya ingin melihat situasi Nah ini jadi Nah gede sendiri Bu Disini Bu Nah ini Jadi kondisinya gede Ini Ini layar live Bu Layar live Dari handphone Kalau bunda disini Berarti kelihatan Enggak sama yang di rumah Begini Ininya kameranya Harus menghadap ke sini Oh gitu Bisa aja Diputer Bu Kameranya Nah ini Posisi anak Bu Lagi Lagi disini Bu Nah ini bisa digeser-geser Harusnya memang Kalau begini ada Operator yang Mengarahkan Ini untuk Kemana-mana Gitu Apa namanya Akreditasinya Nah ini Kan hidup Sama Bu Posisinya live Jadi ini Ada Dua keyekan Anak Nah ini bisa digedein Sunginya Bu Tampilannya Jadi si layarnya Jadi dari 68 guru Hanya Pak Haji Ahmad Sulaiman Kemarin Bu Titin Biasanya Bu Titin Sama Pak Haji Bud Cuma kamari Bukan jadi Tintin Banyak 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 Pak Hari juga Pakai itu Jutup Tapi Cacar masih Handling Apakah nama Tidak ada doanya Pak Haji Ahmad Aduh Asya Allah Ketua MGMP Jawa Dilawat Nah jadi koordinasi Disini Kalau lagi Nerangin Nanti Saya Kedepan Gitu Tapi karena Anak Yang lagi tampil Ini Lagi bersuara Sesungguhnya Karena saya matiin Jadi mereka Sedang Bersuara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Guru Dan teman Bapak Guru Bersama Tama Mariana Ini kelompok Sendiri Kedengaran Ini suara Cancel Ada Ada Juit kecil ya Karena memang Terlalu Disininya kan Banyak yang suara bareng Jadi feedbacknya Dapat gitu ya Yang disini Tolong suaranya Dikecilin ya Ya Kelompok Lima Silahkan Dilanjutkan Presentasinya Bersama-sama Tujuh Metau Mohamad Robani Najia Kaujiatu Musimah Najia Nabila Abdelia Reni Foto Nisa Dikatan Pan Banyu Saya Mengucapkan Basmala Bersama-sama Disininya Nyong An Nabi Penyampaian Materi Dari Pertama Akan Disampaikan Oleh Nuni Adelia Kepadanya Saya Persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Nama Allah Atau umat muslim Umat muslim Mengenalnya Sebagai asma husna Membaca asma husna Mengajarkan umat muslim Untuk mengenal Allah Lebih dekat 99 Nama asma husna Menunjukkan Sifat-sifat Allah Subhanahu ta'ala Dengan Dengan Mengetahui Sifat-sifat tersebut Kita Menjadi Semakin Yakin Dan bertakwa Bahwa Allah Merupakan Pemilik dunia Dan Seisinya Asma husna Adalah Nama-nama Allah Tuhan Nama-nama Allah Tuhan Dalam Islam Yang berarti Berani Indah Dan baik Asma husna Dalam bahasa Arab Berasal dari Kata al-asma Yang artinya Nama yang Berbentuk Jamak Dan al-isma Dalam berbentuk Tunggal Nama-nama Allah Menjadi Satu Kesatuan Yang menyatu Dalam Kebesaran Kebesaran Dan Kehebatan Milik Allah Sesungguhnya Allah memiliki 99 Nama Membaca Asma husna Mengajarkan Umat muslim Untuk mengenal Allah Lebih dekat Lagi Dengan Mengetahui Kita Menjadi Semakin Pertakwa Kata Asma husna Diambil Dari Quran Surat Ayat 8 Yang Berbunyi Allah La Ilaha Il Lahu Lahu Asma Ul Husna Yang Artinya Dia Allah Tidak ada Tuhan Selain dia Yang Mempunyai Nama-nama Yang Terbaik Hadis Tentang Asma Husna Terdapat Dalam Quran Surat Al-Qur'an Ayat 120 180 Yaitu Walillahil Asma Ul Husna Padau Biha Wadarul Ladi Nayuh Hidu Nafi Asmai Sayuzawunama Kanu Ya Malun Yang Artinya Dan Allah Memiliki Asma Husna Nama-nama Yang Terbaik Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan Penyiputnya Asma Husna Itu Dan Tinggalkanlah Orang-orang Yang Menyalah Artikan Nama-namanya Mereka Kelak Akan Mendapat Balasan Terhadap Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Disini Kita Akan Membahas Beberapa Asma Husna Yang Pertama Al-Kharim Al-Kharim Yang Artinya Nama Maham Mulia Dirmawan Dan Pemurah Dalilnya Terdapat Pada Sinat Al-Infitar Ayat 6 Yaitu Yang Artinya Wahai Manusia Apakah Yang Telah Memperdayakan Kamu Berbuat Terhadap Tuhan Yang Maha Mulia Bukti Bahwa Allah Subhanahu Ta'ala Bersifat Al-Kharim Mulia Adalah Dipenuhinya Rezeki Semua Manusia Allah Subhanahu Ta'ala Menganugerahkan Berbagai Kenikmatan Pada Manusia Baik Itu Yang Beriman Kepadanya Maupun Mereka Yang Tidak Beriman Kepadanya Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Cara Meneladani Sifat Al-Kharim Adalah Satu Menjadi Orang Yang Limawan Dua Mengisikan Sedikit Hatta Untuk Yang Tidak Mampu Terima Kasih Terima Kasih Kepadanya Apelia Yang Telah Menyampaikan Materinya Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Feneronisa Alia Azharab Kepadanya Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang kedua Yaitu ada Al-Fumin Yang artinya Maha Percaya Dan Menandakan Seseorang Yang memiliki Penyerahan Sepenuhnya Kepada Kehendak Allah Dan Memiliki Nama Iman Di hatinya Dalilnya Terdapat Pada Surat Al-An'am Ayat 82 Yang berbunyi Yang artinya Orang-orang Yang beriman Dan tidak Bersampur Adukan Iman Mereka Dengan Syirik Mereka Itulah Orang-orang Yang mendapat Rasa aman Dan mereka Mendapat Tunjuk Bukti Sederhana Bahwa Allah Bersifat Al-Mumin Adalah Dapat Kita Lihat Dari Diri Kita Sendiri Seperti Pada Tubuh Kita Allah Yang menciptakan Alis Di atas Mata Yang berfungsi Melindungi Mata Dari Keringat Yang jatuh Bulu Mata Melindungi Mata Dari Dibu Dan Binatang Binatang Kecil Cara Meneladani Sifat Al-Mumin Yaitu Menenangkan Teman Yang sedang Merasa Takut Dan Tidak Mengganggu Teman Yang Ketiga Da'awakil Yang artinya Maha Mewakili Atau Pemelihara Dalilnya Terdapat Pada Surat An-Isai 132 Yaitu Walillahi Maffis Samawati Wama Fil'ad Wakafagillahi Wakila Yang artinya Dan Dan Milik Allah Apa Yang ada Di Langit Dan Apa Yang ada Di Bumi Cukuplah Allah Sebagai Pemeliharanya Bukti Bahwa Allah Memiliki Sifat Al-Wakil Adalah Mencintai Hewan Tumbuhan Serta Mahal Hidup Lain Cara Menadakan Sifat Al-Wakil Adalah Memelihara Sekitar Kita Alam Dan Binatang Dari Sekitar Kita Memelihara Diri Dari Siksa Neraka Dengan Memperbanyak Berbuat Kebaikan Terima Kasih Silahkan Dilanjut Terima Kasih Kepada Huel Nisa Al-Yah Azhara Yang Telah Membacakan Materinya Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Najia Paul Jatuh Musi Jumah Kepadanya Saya Baik Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Muhammad Robani Kepadanya Saya Persilahkan Sudah Al-Jami Artinya Maha Mengumpulkan Atau Menghimpun Buktinya Atau Matin Buktinya Allah Mampu Menyakutkan Langit Binatang Bumi Gautan Binatang Udara Dan Bumi Menadani Sifat Al-Jami Adalah Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan Dengan Cara Bersikap Toleran Terhadap Kebedaan Antara Dengan Dengan Lain Terima Tadi Boleh Dilanjut Cek Cek Oh Jangan Al-Matin Ya Yang Keempat Al-Matin Yang Artinya Maha Teguh Atau Yang Maha Kokoh Dalilnya Terdapat Pada Surat Al-Zariyat Ayat 58 Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sungguh Allah Biarlah Pemberi Rezeki Yang Mempunyai Kekuatan Lagi Sangat Kokoh Bukti Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Bersifat Al-Matin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mampu Menciptakan Dunia Dan Seisinya Tanpa Kepayahan Sedikitpun Seperti Allah Mampu Menciptakan Dunia Dan Seisinya Dan Kehendak Dan Ketetapan Allah Atas Makhluknya Adalah Mutlak Cara Meneladani Sifat Al-Matin Adalah Satu Tidak Mudah Terpengaruh Untuk Melakukan Maksiat Kepada Allah Kedua Berusaha Keras Dan Pantang Menyerah Dalam Meraih Cita-cita Yang Ketima Ada Al-Jawi Yang Artinya Maha Mengumpulkan Atau Menghimpun Dalilnya Terdapat Pada Surat As-Saba Ayat 26 Yaitu Kuriyah 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 Jema'un Bainana Rabbuna Summa Yaftahu Bainana Bilhaq Wah Wal Fatta Ul Alim Yang Artinya Katakanlah Tuhan Kita akan Mengumpulkan Kita Semua Kemudian Dia Memberi Keputusan Antara Kita Dengan Benar Dan Dia Yang Maha Pemberi Keputusan Maha Mengetahui Al-Jangni Artinya Maha Mengumpulkan Atau Menghimpun Buktinya Allah Mampu Menyatukan Langit Bintang Bumi Lautan Binatang Udara Dan Berbagai Mineral Cara Meneladani Sifat Al-Jangni Adalah Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan Dengan Cara Bersikap Toleran Terhadap Perbedaan Antara Bibi Peribadi Dengan Diri Orang Lain Terima kasih Terima kasih Kita harus Mengetahui Asma Lusnah Dengan Mengetahui Asma Lusnah Atau Sifat Sifat Tersebut Kita Semakin Bersakwa Dan Yakin Bahwa Allah Merupakan Pemilik Dunia Dan Seisinya Mengetahui Bersambung 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 Orang 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 Yang Bermawan Bersambung 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 Cek Suara Bapak Ada enggak Kejum Cek 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 Cak Cak Tolong Kecilin Cak Oke Terima kasih Pada Kelompok Lima Yang Sudah Presentasi Dan Silahkan Kelompok Satu Yang mau Bertanya Silahkan Baik Yang Di rumah Maupun Yang Di sekolah Silahkan Siapa yang Mau Bertanya Silahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Izin Bertanya Saya Dari Kelompok Satu Ini Menanyakan Sebutkan Minimal Tiga Contoh Perilaku Yang Mencerminkan Sifat Al-Khabir Dan Pertanyaan Kedua Sebutkan Dalil Nakuli Dari Iman Kepada Allah Terima Oke Silahkan Langsung Dijawab Oleh Kelompok Lima Kelompok Lima Siapa Yang Mau Menjawab Siapa Oke Silahkan Tani Mau Menjawab Dalil Nakli Yang Iman Kepada Allah Adapun Dalil Nakli Mengenai Iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Salah Satunya Adalah Surat Anusya Ayat 136 Yang Berbingi Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhalladzina Amanu Aminu Billahi Warasulih Walkitab Billadzina Zala Anas Rasulih Walkitab Billadzina Anaz 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 Alamin Mi'alqab Waman Waman Bakpur Billah Wamala Ikatihi Wakutubihi Warasulih Walyawnil Akhir Fakad Dola Dola Lam Ba'adda Udakin Wa Alamin Yang Artinya Wahai Orang Yang Beriman Beriman Kamu Kepada Allah Rasul Nabi Muhammad S.A.W. Kitab Yang Diturunkan Kepada Rasul Nya Dan Kitab Yang Telah Diturunkan Sebelumnya Alhamdulillah Dan Sejadalah Firman Oke Silahkan Kelompok Dua Bertanya S.A.W. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dari Kelompok Dua Izin Bertanya Apakah Hikmah Yang Bisa Diveroleh Dari Iman Kepada Allah Disebutkan Tiga Diantaranya Oke Silahkan Langsung Dijawab Siapa Siapa Yang Mau Siapa Yang Mau Jawab Silahkan Terima Kepada Kelompok Dua Atas Pertanyaan Izinkan Saya Untuk Menjawab Sikmah Imus Allah Yaitu Yang Pertama Menjalani Hidup Dengan Saat Kepada Allah Sesuai Al-Quran Dan As-Nah Yang Kedua Meyakini Hidup Sementara Dan Akhirat Selamanya Yang Sikmah Meyakini Bahwa Kita Kecil Dan Tidak Ada Akhirat Hanya Allah Yang Mampu Hanya Allah Yang Punya Hanya Allah Yang Bisa Dan Hati Tenang Karena Yakin Dijaga Oleh Allah Terima Terima Silahkan Kelompok Tiga Assalamualaikum Saya Saya dari Perwakilan Kelompok Tiga Ijin Pertanya Apa Hikmah Dari Kita Mengamalkan Asma Ulusna Terima Kasih Oke Kelompok Lima Silahkan Dijawab Pertanya Pertanyaannya Diulangi Katanya Cek Apa Hikmah Dari Kita Mengamalkan Asma Ulusna Ya Hikmah Mengamalkan Asma Ulusna Katanya Silahkan Dijawab Ijin Menjawab Hikmah Yaitu Satu Untuk Mencukupi Segala Hajat Anda Di Dunia Yang Kedua Untuk Pertahanan Dan Keselamatan Yang Ketiga Untuk Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Yang Keempat Untuk Kesejahteraan Anak Cucu Dan Kelapangan Rezuki Yang Kelima Ketenangan Jiwa Yang Kenam Kesehatan Jasmani Rohani Yang Ketujuh Untuk Karisma Dan Pangkat Jabatan Yang Kedelapan Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Oke Sip Kelompok Terakhir Silahkan Kelompok Empat Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dari Perwakilan Kelompok Empat Izin Bertanya Jelaskan Perilaku Sehari-hari Yang Mencerminkan Sifat Mahalusna Al-Karif Oke Langsung Dimatikan Suaranya Oke Silahkan Kelompok Lima Untuk Menjawab Terima kasih Pertanyaannya Untuk Kelompok Empat Izin Kekan Saya Menjawab Pertanyaannya Contoh Perilaku Sehari-hari Dari Sifat Al-Karif Adalah Gemar Bersedekah Dan Berimpak Menyumbangkan Pakaian Pakaian Pada Korban Bencana Alam Membantu Dan Menolong Orang Lain Yang Membutuhkan Terima Kasih Oke Baik Sebelumnya Tepuk tangan Lalu Buat Kelompok Lima Secara Khusus Yang Sudah Presentasi Boleh Kansa Tepuk tangan Lalu Semuanya Oke Terima Kasih Kansa Salasabila Boleh Disimpulkan Dulu Silahkan Izinkan Saya Untuk Menyimpulkan Beberapa Hal Mengenai Asma Ulusna Yang Pertama Asma Ulusna Adalah Nama Nama Allah Yang Baik Yang Kedua Kenapa Kita Harus Mengetahui Asma Ulusna Dengan Mengetahui Asma Ulusna Atau Sifat Sifat Tersebut Kita Akan Menjadi Semakin Bertakwa Dan Yakin Bahwa Allah Merupakan Pemilik Dunia Dan Seisinya Yang Terakhir Bagaimana Cara Meneladani Lima Asma Ulusna Tersebut Cara Meneladani Sifat Sifat Tersebut Adalah Menjadi Orang Yang Dermawan Tidak Mengganggu Memelihara Diri Dari Sifat Neraka Dengan Memperbanyak Berbuat Kebaikan Tidak Mudah Beterpengaruh Untuk Melakukan Maksud Kepada Allah Dan Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan Dengan Cara Bersikap Toleran Sekian Kesimpulan Dari Saya Terima Kasih Oke Terima Kasih Sekali Lagi Bapak Ucapkan Kepada Kelompok Lima Yang Sudah Mempresentasikan Mengenai Asmaul Husna Dan Sedikit Bapak Memberikan Penjelasan Teman Teman Asmaul Husna Ini Adalah Bagian Dari Aspek Iman Oh Ini Kompetensi Dasarnya Dulu Jadi Teman Teman Diharapkan Memiliki Penghayatan Terhadap Allah Sikap Jujur Kemudian Menganalisis Makna Asmaul Husna Dan Mengkomunikasikan Nah Teman Teman Terlihat Apa yang Ada di Layar Nah Ini adalah Aspek Yang harus Ada Dalam Diri Kita Aspek Iman Islam Dan Ihsan Begitu Ya Nah Pembahasan Mengenai Asmaul Husna Ini Kira-kira Masuk Ke Aspek Yang Mana Kelompok Satu Kalau Asmaul Husna Ini Masuk Kemana Kira-kira Iman Islam Atau Ihsan Iman Iman Pak Iman Oke Kelompok Dua Masuk Pada Iman Islam Atau Ihsan Pembahasan Asmaul Husna Iman Islam Atau Islam Iman Pak Hah Iman Iman Oke Kelompok Tiga Masuk Kemana Iman Kelompok Empat Masuk Kemana Hah Oh Iya Jadi Sudah Paham Berarti Kalau Begitu Ya Jadi Pembahasan Asmaul Husna Itu Masuk Kepada Aspek Ke I Ke I Keimanan Begitu Ya Jadi Pembahasannya Adalah Menyangkut Aspek Keimanan Nah Teman Teman Pertemuan Sebelumnya Ini Kita Sudah Bahas Ini Semua Nanti Kita Siap Siap Ulangan Harian Ya Karena Kita Sudah Pada Bab Yang Terakhir Jadi Silahkan Dipelajari Videonya Juga Ditonton Yang Belum Nah Kenapa Asmaul Husna Itu Penting Dipelajari Tadi Ada Pertanyaan Dari Siapa Ini Tadi Kelompok Berapa Yang Nanya Itu Hah Ya Nah Hikmahnya Ini Salah Satunya Adalah Dijamin Masuk Surga Dalam Sebuah Hadis Kalau Kita Menjaga Asmaul Husna Maka Kita Akan Masuk Surga Yang Kedua Ini Davin Ini Siapa Namanya Davin Oke Apa Ini Davin Boleh Dibaca Dibaca Nah Maksud Kumata Ya Jadi Kita Mempelajari Asmaul Husna Itu Sebagai Bukti Keimanan Manan Kalau Kita Ngaku Iman Maka Juga Harus Mempelajari Asmaul Husna Dan Yang Berikutnya Adalah Apa Ini Agar Kita Dicintai Oleh Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Dalil Naklinya A'udzubillah Minas Suha Tuhan Rajim Allah La Ilaha Ilaha Huwa Lahul Asmaul Husna Huwa Lahul Asmaul Husna Dia Allah Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Melainkan Dia Dia Mempunyai Asmaul Husna Ya Nama Nama Yang Baik Quran Surat Apa Ini Toha Ayat 20 Kemudian Dalam Hadis Riwayat Bukhari Bismillahir Disini Ada Kata-kata Man Ah Soha Ah Soha Itu Menjaga Menghafal Dari Yang 99 Itu Kemudian Pada Akhirnya Sampai Mengamalkan Yang 99 Itu Apa Saja Si Siapa Yang Ingat Sendirian Coba Yang Ingat Baca Apa Namanya Asmaul Husna Sendirian Siapa Yang Ingat Atau Bareng Bareng Kita Baca Bareng Bareng Satu Dua Tiga Ya Allah Ya Ya Roh Yang Di rumah Silahkan Ikuti Ya Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Ajis Ya Jabar Ya Mutakabir Ya 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 Musawwir Ya 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 Submanned Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, yang berikutnya. Oke, berikutnya. Oke, ini Dapin apa? Dapin yang nomor 5 itu tidak mengganggu orang lain. Maksudnya. Oke, terus ke sini. Oke, terus ke sini. Oke, terus ke sini. Tiga, terus ke sini. Oke, terus ke sini. Oke, terus ke sini. Teman-teman bantu coba silahkan apa ini Al-matin Begitu ya Jadi kita berusaha Untuk meladarinya menjadi orang yang terbaik Dengan cara belajar Ini apa ini mengum Al-jami Nah nanti di akhirat Kita itu akan dikumpulkan Jadi nanti kita akan Betul-betul dikumpulkan di padang mahsyar Nah teman-teman Nanti teman-teman silahkan tonton videonya Ada latihan yang harus diisi Latihannya itu nanti silahkan teman-teman jawab Di link kehadiran Mungkin itu yang dapat Bapak Sampaikan karena waktu sudah habis Sebelumnya ada yang biasa mimpin doa Siapa disini Dapin biasa mimpin doa Dapin Ayo dan Ahdan disini namanya siapa Akah atau Ahda Temannya aja Temannya aja yang masuk kelompok itu siapa HPnya kasihin dulu Siap Oke Ahdan siapa namanya disini Ahdan Sabit ya Silahkan Dan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke boleh tepuk tangan buat kita semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah